Pada saat volume Twitter saya tinggikan, maka suara yang ditangkap oleh handphone yang merekam video ini menjadi terputus-putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal video tadi ada sebuah intro. Nah itu dia intro untuk channel Linggo. Bagaimana menurut sahabat intro tersebut? Apakah cocok untuk channel Linggo? Silahkan beri komentar ya di kolom komentar. Video kali ini saya akan bercerita tentang sebuah speaker, yaitu speaker copotan dari Harman Kardon mungkin ya. Dan speaker ini juga cukup terkenal di kalangan DIY, yaitu sebagai speaker viral. Kemasan speaker ini berbeda dengan kemasan speaker viral sebelumnya. Bahwa speaker ini sudah dilengkapi dengan Twitter dan ada boxnya. Jadi sahabat tidak perlu lagi membuatkan box DIY untuk speaker ini. Uniknya lagi, Twitter ini jika tertekan atau kempot seperti itu, akan bisa kembali normal seperti semula. Nah, ini bentuk speakernya yang mirip dengan speaker viral yang pernah beredar di kalangan DIY. Di bagian ini adalah seperti label produksi dari speaker tersebut. Speaker ini saya order dua untuk mendapatkan hasil stereo dari sebuah amplifier. Amplifier yang saya gunakan nanti adalah amplifier dari WUZI ZK302T. Nah, ternyata di box berikutnya, Twitter yang ada juga dalam posisi penyok atau kempot. Untuk mengembalikan ke posisi semula, saya cukup menekan di bagian Twitter tersebut. Apakah sahabat juga memiliki Twitter seperti ini? Silahkan beri komentar ya. Nah, beberapa saat, posisi Twitter sudah kembali normal dan tidak penyok lagi. Kedua speaker yang sudah ada boxnya ini dilengkapi dengan 4 buah kabel. Berkemungkinan ini adalah 2 kabel untuk Twitter dan 2 kabel lagi untuk speakernya. 4 kabel ini sudah dilengkapi dengan pin konektor. Karena saya tidak memiliki pin konektor, maka saya akan menggunting saja konektor dari kabelnya. Konektor yang saya maksud adalah konektor untuk menghubungkan speaker ke output amplifier. Sebelum memotong kabelnya, sebaiknya kita lihat dulu dimensi dari speaker ini. Untuk milih dimensi dari speaker ini, kita mulai dari mengukur panjang dari box speaker tersebut. Saya mendapatkan angka 18 cm untuk panjang dari box speaker. Untuk tinggi box speaker, saya mendapatkan angka 9 cm. Sedangkan untuk lebar down speaker, saya mendapatkan angka 6 cm atau sekitar 2,5 inch. Nah, dengan mengukur ukuran standar dari pabrikannya, kita mudah untuk menduplikasi ukuran DIY box speaker yang akan kita buat nantinya. Sekarang, saya mulai memotong kabel yang ada pada box speaker, dan akan saya hubungkan pada sebuah amplifier, yaitu ZK302T. Setelah pin konektor berhasil diputus, saya mulai menghubungkan speaker ini dengan sebuah amplifier. Seperti pada video sebelumnya, pemasangan yang cukup sederhana, yaitu cukup menghubungkan output amplifier menuju speaker. Inilah hasil penyambungan kabel output amplifier menuju speaker. Saya juga menghubungkan amplifier dengan adapter 12V. Setelah semua kabel terpasang, saya menghubungkan amplifier ini dengan sebuah handphone melalui Bluetooth. Secara default, Bluetooth amplifier ini bernama Woozy Audio. Dan inilah hasil suara dari speaker spiral yang dilengkapi dengan tweeter ini. Pada saat volume tweeter saya tinggikan, maka suara yang ditangkap oleh handphone yang merekam video ini menjadi terputus-putus. Maka saya mengecilkan volume tweeter dan membesarkan volume dari bass-nya. Selanjutnya, saya mendapatkan suara yang bagus dari speaker dan amplifier ini. Suara putus-putus dari hasil rekaman merupakan kemampuan kamera atau handphone merekam suara dengan frekuensi tinggi. Normalnya pada saat didengarkan, kualitas suara dari speaker ini tetap bagus. Nah, demikian sahabat video kita. Tentang risio dan tes suara dari speaker viral yang dilengkapi dengan tweeter ini. Dan speaker ini saya uji dengan amplifier Woozy 302T. Terima kasih sudah menonton video ini dan silahkan share dan komen. Serta juga subscribe. Sampai ketemu dengan video linggo berikutnya. Saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.